Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengunjungi Kabupaten Lampung Utara. Dalam lawatannya itu, Gubernur mengikuti pengajian akbar dan doa bersama masyarakat di Stadion Sukung Kota Bumi. Seribuan masyarakat Kota Bumi ikuti pengajian akbar dan doa bersama yang dihadiri langsung Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Selain Gubernur Lampung, dalam pengajian akbar ini juga tampak hadir Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Hajah Riana Sari Arinal. Selain itu juga terlihat anggota DPR RI terpilih Aprozi Alam dan segenap Kepala OPD Lingkungan Provinsi Lampung dan Forkopimda Lampung Utara. Pengajian akbar dan doa bersama ini masih dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Lampung beserta jajaran di Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya, kegiatan kunjungan kerja sudah diawali dengan menebar benih ikan di sungai Waisesah. Selain itu, Gubernur Lampung juga menyalurkan bantuan bedah rumah dan kursi roda untuk penyandang disabilitas. Pada pengajian akbar ini, Gubernur Lampung menyalurkan hibah bantuan rehab dua masjid dan tiga musola secara simbolis. Selain itu, Gubernur Lampung juga menyantuni anak yatim dengan membagikan 150 paket sembako. Insya Allah yang mendapatkan oleh Bupati akan saya catat dan tidak akan saya catat saja tetapi saya menyalurkan. Karena apa? Tadi malam, Bupati menaap dalam usaha. Ternyata dalam usaha itu akibat kengerahan dari Sumatera Selatan. Pada pengajian ini untuk rakyat saya di Lampung Utara, di Wai Tanah, di Lampung Tengah, di Bersawaran. Kita akan berjarakan dengan Bunga Soeket untuk mengendalikan jalan supaya jalan bisa tidak akan usah. Pada kesempatan itu juga, PJ Bupati Lampura, Aswarodi mengapresiasi Gubernur Lampung atas perhatian yang diberikan untuk Kabupaten Lampung Utara. Menurut Aswarodi, pemerintah Provinsi Lampung sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Lampung Utara. Bapak Gubernur telah melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya ada senang bersama perwosi Lampung Utara, menebar benih ikan di sungai Wai Sesak, menyalurkan pemberian bantuan bedah rumah, pemberian kursi roda, pemberian paket sembako kepada masyarakat, pengukuhan pengurus persatuan pensiunan Indonesia Provinsi Lampung, dan diakhiri dengan kegiatan pasar murah, penyerahan bantuan masjid, santunan anak yatim, dan penyerahan bantuan lainnya pada acara pengajian akbar yang kita laksanakan saat ini. Ini adalah wujud perhatian dan kecintaan dari Bapak Gubernur, Bapak Dr. Insinyur Haji Arinal Junaidi kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Fajarno Fitra, Metro TV Lampung.